Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Davin Andramuzaffa dengan kelas Beta 2022 dan NIM04011 282 227175. Hari ini saya akan melakukan edukasi jasmani kesehatan dengan skala zoom kecil-kecilan dengan mengedukasikan beberapa teman saya mengenai aplikasi Pacer Health, olahraga, dan kebugaran jasmani. Namun sebelum itu, tak kenal makata saya maka boleh dong untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh deh, dari Surya Nugraja, boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Surya Nugra Sabudra. Bisa dipanggil Surya dari jurusan Teknik Elektro 22 Universitas Indralaya. Baik, terima kasih Surya atas perkenalannya. Selanjutnya boleh nih ke Nashua. Nashua, boleh dong memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Nashua Atifa dari Program Sudi Kesehatan Lingkungan Angkatan 2022 Universitas Sriwijaya. Oke, Nashua. Selanjutnya boleh nih dari Muhammad Al-Ghivari Ansari. Boleh dong perkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Ghivari Ansari dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang. Oke, oke. Selanjutnya boleh nih dari Almira Pamela. Boleh dong kenalkan dirinya. Oke, sebelumnya perkenalkan. Nama saya Almira Pamela Amanda dari Program Studi Surjana Terepan Gizi dan Dietetika Angkatan 2022 Politeknik Kesehatan Palembang. Oke, yang terakhir nih. Boleh dong, Erik. Al-Muhammad Al-Tarik. Baiklah, Erik. Kenalkan nama saya Muhammad Al-Tarik dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Srijaya tahun 2022. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kita akan melakukan edukasi jasmani ya. Tentang olahraga, tentang pester health, dan tentang kebugaran jasmani. Nah, oke. Oke, aku share screen sebentar ya teman-teman. Nah, kelihatan nggak teman-teman PPT-nya? Ya, kelihatan. Oke, oke. Jadi, langsung aja ya kita presentasi. Oke, teman-teman. Hari ini temanya udah tahu kan, edukasi kesehatan jasmani. Langsung aja ya. Jadi, topik yang akan kita bahas hari ini udah aku sebutin tadi, yaitu pertama, kebugaran tubuh, mengenai kebugaran tubuh, bagaimana cara mencapai kebugaran tubuh. Habis itu, ada pentingnya melakukan kegiatan olahraga. Contohnya, apa itu olahraga? Apa yang dikategorikan olahraga? Dan mengapa olahraga itu penting? Dan bagaimana jika kita tidak melakukan olahraga? Apa mudaratnya? Dan yang terakhir, yang paling utama, adalah pemanfaatan aplikasi Pester Health. Mungkin teman-teman di sini ada yang asing, ada yang mungkin udah familiar juga dengan istilah Pester Health. Jadi, di topik ini kita akan membahas tentang apa itu aplikasi Pester Health dan juga bagaimana cara pengutilisasian aplikasi ini. Selanjutnya, kita langsung bahas nih, kebugaran tubuh. Jadi, teman-teman, apa sih itu kebugaran tubuh? Nah, kebugaran tubuh itu adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan kegiatannya sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasa lelah serta masih mempunyai cadangan tendaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Nah, kan kita udah tahu nih, apa itu definisi dari kebugaran tubuh. Nah, pasti kita mau tahu dong gimana caranya bisa mencapai kebugaran tubuh. Jadi, sebelum itu, untuk mencapai kebugaran tubuh itu bisa sebenarnya. Semua orang bisa mencapai kebugaran tubuh. Nah, asalkan bisa memenuhi 10 unsur ini, 10 unsurnya itu yang pertama ada kekuatan atau strength, kecepatan atau speed, daya tahan atau endurance, habis itu ada daya otot atau muscular power. Nah, kekuatan itu adalah kondisi di mana tubuh mampu menggunakan tenaga otot secara maksimal saat melakukan aktivitas fisik. Sementara itu, kecepatan itu adalah kemampuan untuk berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya dalam waktu yang cepat dan singkat, bukan teleport tapi ya. Habis itu, langsung aja daya tahan atau endurance. Itu adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerak tubuh dalam waktu relatif lama dengan frekuensi dan tempo sedang hingga cepat tanpa merasa lelah atau sakit. Nah, yang keempat adalah daya otot atau muscular power, yaitu kemampuan otot dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Oke, selanjutnya unsur-unsur yang kelima, kelima itu keseimbangan atau balance, kelenturan atau flexibility, koordinasi atau coordination, kelincahan agility. Oke, kalau keseimbangan itu, kemampuan seseorang dalam mengendalikan tubuh agar gerakan yang dihasilkan dapat dimunculkan dengan benar. Sementara, kelenturan atau flexibility adalah keleluasaan tubuh dalam bergerak khususnya pada bagian otot persendian atau joint. Habis itu, ada koordinasi atau coordination yang artinya kemampuan dalam mengintegrasikan gerakan yang berbeda-beda, serta mampu mengkoordinasikan bagian tubuh dengan tepat. Nah, habis itu ada kelincahan atau agility yang artinya kemampuan seseorang untuk mengubah arah atau posisi tubuh dengan cepat dan ketepatan yang tinggi. Nah, dua unsur yang terakhir yang gak kalah penting adalah reaksi atau reaction dan ketepatan atau accuracy. Nah, kalau reaksi itu sendiri adalah kemampuan untuk segera bertindak atau menanggapi stimulus dan gerakan yang ditangkap oleh indera tubuh. Nah, sementara ketepatan atau accuracy adalah kemampuan tubuh untuk mengendalikan berbagai gerak bebas agar tepat sasaran. Oke, nah, kita lanjut nih ke topik selanjutnya yaitu pentingnya melakukan aktivitas olahraga. Nah, sebelum kita langsung tahu apa sih kepentingan dari melakukan aktivitas olahraga, kita harus tahu sendiri olahraga itu apa dan kategorisasian olahraga itu apa aja yang dikategorisasikan sebagai olahraga. Nah, jadi olahraga menurut KBBI atau kamu bahasa Indonesia adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Nah, contohnya itu gimana sih? Nah, oke, contohnya itu beragam loh guys. Nah, yang pertama ini ada gambar nih, ada lima gambar. Yang pertama ini gambarnya orangnya lagi main badminton. Nah, itu termasuk olahraga. Habis itu, ada juga yang gambar kedua ini, orangnya sedang main sepak bola. Nah, orangnya main sepak bola itu apa sih yang digerakin? Gerakin otot tubuh bagian bawah nih guys. Nah, terutama kaki dan betis. Sepak bola itu dapat meningkatkan kemampuan tubuh dan menjaga keseimbangan. Selanjutnya, di gambar ketiga ada cycling atau bersepeda. pasti kita semua udah pernah bersepeda kan? Nah, bersepeda ini mengandalkan kekuatan gerakan betis untuk mengayuh. Dan juga bisa membuat kinerja jantung lebih optimal. Sebagai olahraga kardio, bersepeda meningkatkan kemampuan jantung agar bisa memompah darah ke seluruh tubuh dengan lebih optimal. Habis itu ada jogging nih guys. Nah, jogging itu meningkatkan kekuatan otot dan tulang. saat kita berlari atau jogging, kita pasti mengayunkan betis dan lengan. Ini akan membuat otot kita berkontraksi sehingga otot kita menjadi lebih kuat. Nah, selain itu, tanpa kalian sadari, jogging itu membuat tumit kalian menghentak lurus ke permukaan. Gerakan ini memperkuat tulang dan otot kaki dalam menahan berat tubuh. Nah, selanjutnya, ini orang sebenarnya aku mau gambarin ini kegiatan sehari-hari ya. Cuma kalau misalnya kayak contoh nih, naik tangga, habis itu kayak gambar ini, ngangkat galon, habis itu cuci motor, cuci mobil, dan lain-lain. Nah, jadi olahraga itu nggak sebatas kayak badminton lah, renang lah. Kegiatan sehari-hari itu termasuk olahraga loh. Kalau misalnya ngangkat galon tadi, habis itu naik turun tangga tuh. Kalau misalnya kita di misalnya di gedung unsri, kalau misalnya kita mau ke kelas, pasti naik tangga kan. Habis itu pulangnya turun tangga gitu. Itu olahraga loh. Tanpa kita sadari. Oke, nah kita udah tahu nih, apa sih yang dikategorikan sebagai olahraga Nah, kita harus tahu juga mengapa penting untuk melakukan olahraga. Oke, jadi, mengapa olahraga itu penting? Guys, pertama, yang dana yang paling utama itu mengontrol berat badan. Nah, latihan atau olahraga itu bisa menjadi kunci untuk mengontrol berat badan. Karena akan membakar kalori. Udah jelas ya. Jika kamu membakar lebih banyak kalori daripada yang kamu masukkan ke dalam tubuh, maka berat kamu akan berkurang. Oke, lanjutnya ada meningkatkan kualitas hidup. Nah, meningkatkan kualitas hidup itu bisa, nah, contohnya bisa mengurangi stres, bisa meningkatkan mood, bisa membantu kamu menikmati tidur yang lebih nyenyak, dan juga bisa membuat kamu merasa lebih muda dan lebih menikmati sepanjang hidup kamu. yang ketiga ini, orang lagi nandang virus nih, itu mencegah terkena penyakit. Jadi kan, tubuh manusia emang dirancang untuk bergerak. Nah, oleh karena itu, tubuh itu membutuhkan olahraga. Olahraga yang biasa, penting bagi kebualaan tubuh dan kesehatan yang baik. Olahraga rutin akan mengulangi risiko terkena penyakit jantung, kanker, tekanan darah tinggi, diabetes, dan penyakit-penyakit lainnya nih. Dan yang terakhir, yang gak kalah penting, adalah meningkatkan kesehatan mental. Nah, olahraga setiap hari tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan fisik, tapi juga bisa meningkatkan kesehatan mental kamu. Dengan olahraga, kamu itu bisa memperbaiki suasana hati, tidur lebih nyenyak, mengurangi stres, dan masih banyak lagi manfaat-manfaatnya. Oke, teman-teman, bagaimana jika tubuh kita tidak berolahraga? Kalau misalnya kita mageran nih. Nah, pertama, itu bisa menyebabkan masalah kesehatan. Contohnya nih, obesitas lah, insomnia, abis itu sakit kepala, serangan jantung, dan masih banyak penyakit masalah-masalah kesehatan lainnya. Abis itu terganggunya kesehatan mental. Nah, kalau misalnya tadi, olahraga bisa meningkatkan kesehatan mental, kalau misalnya kita gak berolahraga, itu tuh bisa merugikan kesehatan mental kita. Menurut laporan yang dirilis dalam International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, bermalas-malasan dan tidak aktif secara fisik selama tiga jam sehari, dapat meningkatkan risiko munculnya gejala depresi. Nah, abis itu ada tulang dan persendian dalam tubuh itu jadi mudah cedera. Dan yang terakhir itu tubuh itu jadi mudah lelah dan loyo. Nah, oke, kita masuk ke topik yang paling utama nih. pemanfaatan aplikasi Peser Health. Jadi, aplikasi Peser Health itu apa sih? Nah, mungkin kita pernah nih, mungkin ada yang gak asing nih dengan aplikasi ini. Ini logonya nih guys. Jadi, aplikasi Peser Health adalah aplikasi kesehatan yang dapat menghitung langkah dan melacak segala aktivitas olahraga kita. Aplikasi ini juga bisa merekam jejak rute dan menunjukkan arah kemana yang telah ditempuh. Nah, habis itu, apa saja fungsi yang kita dapetin kalau misalnya kita unduh aplikasi Peser Health ini? Nah, fungsi yang bisa kita dapetin itu yang pertama, yang tadi udah aku bilangin, bisa mendeteksi jumlah langkah, jumlah kalori yang terbakar dan jarak serta waktu yang ditempuh sehingga kamu tuh kalau olahraga lebih terdata dan teruk struktur gitu. Habis itu, merakam perubahan berat badan, terakanan darah, dan jumlah langkah dalam interval tertentu sehingga kamu tuh bisa ngelihat progres kamu tuh gimana berat badannya, tekanan darahnya, dan lain-lain. Dan yang gak kalah penting adalah menyajikan berbagai instruksi untuk olahraga atau kegiatan just money lainnya. Itu tuh maksudnya kayak bisa nunjukin guidance gitu, kayak semacam guidance untuk workout-workout. Misalnya kamu tuh mau lari, gimana sih cara lari yang benar gitu, atau mungkin mau melakukan angkat beban gitu, gimana sih caranya biar bisa flexi dan ekstensi yang benar. Oke lanjut, cara mengutilisasikan aplikasi Peser Health ini gimana guys? Nah, jadi pertama Peser Health ini, ini kan halaman pertama ya guys, kalau misalnya kalian download, kalau misalnya kalian download aplikasinya, terus masuk, terus misalnya kalian isi registrasi, user, dan segala macam, ini kalian akan disuguhkan dengan halaman ini, halaman pertama mereka. Jadi halaman pertama Peser Health ini dapat melacak langkah kaki, ya ini nih, misalnya langkah kaki, aku kemarin tanggal 18 Februari 2023, itu 1.242 ya, misal, oke. Nah, habis itu bisa juga melacak waktu dan jarak tempuh, dan kalori yang terbakar, ini, serta data kegiatan olahraga yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya kalian mau olahraga, misalnya mau jogging, atau mau lari santai, atau mau jalan santai di KI nih, atau mau di sekitar komplek, itu mau lebih, mau melihat progresnya itu gimana misalnya, dan juga mau di data, misalnya itu, bisa gunain aplikasi ini, karena bisa melacak langkah kaki, bisa juga di data, melacak jumlah langkah kaki, waktu jarak tempuh, kalori yang terbakar. Oke, nah, ini halaman tadi sebenarnya, ini kan ada halaman GPS kan, di samping home, nah itu kalau kita pencet, akan menyuguhkan dashboard ini nih. Jadi, ini nih kayak semacam map, yang bisa menunjukkan rute tempuh, ya, baik kita mau berjalan, mau jogging, mau bersepeda, atau mau hiking, atau mau riding gitu, ini ada di sini semua nih. Jadi, contohnya aku lagi ada di daerah talang semut nih, aku mau keliling-keliling nih, keliling-keliling komplek gitu, nah itu tuh bisa nunjukin, gitu, rute-rute yang kita tempuh tuh, udah kemana aja, gitu, nah, oke, lanjut, lanjut nih, ada, ini nih fitur workout ya guys, jadi yang udah aku bilang tadi, itu kan ada guidance untuk workout-workout, nih, misalnya contoh, kita tuh mau menjalankan, one week of walking challenge, atau satu minggu itu, kita tuh lari, jalan santai, itu bisa aja guys, dengan menggunakan, aplikasi nih, tinggal pencet join, tinggal pencet join aja, habis itu langsung teregistrasi, langsung, asalkan kamu konsisten, bisa tuh, dapet berprogress, atau mau coba nih, mau coba yang lain, misalnya kamu mau coba outdoor walking, atau mindful walking, atau strength training, atau treadmill nih, ada, ini sebenarnya treadmill ya, habis itu ada stretching juga, bisa, nggak serta-merta, walking, jogging, cycling, gitu, nggak kok, nah, juga fitur workout ini, ini dapat merencanakan, kegiatan olahraga kamu, gitu, nah, yang nggak kalah penting ini, ini nih, semacam log health data, yang aku bilang tadi, itu tuh, aplikasi ini mendata, gitu, berat badan kamu, blood pressure kamu, aktivitas kamu, jadi tuh, kita bisa mengetahui, progres tekanan darah, dan berat badan, serta ada, fitur nih, ada tombol check-in, jadi check-in ini kayak semacam, kita tuh, membuat habit, ya, jadi, kita tuh bisa tuh, misalnya kita tuh, membangun habit baru, kita bisa pakai, tombol ini, abis itu, kita tuh, konsisten nih, misalnya hari ini, aku mau membangun habit, berlari, ini di sekitar kompleks, selama 30 menit, berlari di sekitar kompleks, 30 menit, jadi, kita tuh bisa checklist, check-in di sini, abis itu, kalau misalnya udah selesai, tinggal di checklist, ini kayak, konsepnya kayak tujuh list gitu loh guys, jadi, nggak asing lah, untuk kita, pasti mudah tuh, untuk dipakai, oke guys, jadi, itu aja sebenarnya, dari aku, oke bentar, aku stop sharing dulu, oke guys, jadi, bagaimana materinya, apakah memuaskan? Memuaskan? Waduh, sangat memuaskan Kak David, oke, baik, makasih teman-teman semua, yang udah, masukin, masuk ke sini, semoga, ilmunya tuh, bisa bermanfaat, dan bisa juga, diaplikasikan, dalam kehidupan sehari-hari, wabillahi taufiq, walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,